Hai kita masuk hutan kembali untuk mencari sarang ayam hutan ya siapa tahu kita hari ini bertemu karena tadi pagi itu kita lihat ada pasang ayam hutan di sini dan sepertinya dia sedang bertelur ini ada bekas jejaknya ini bekas jejak adang hutan tapi dia tidak jauh dari sini kita coba mencarinya jadi disini tempatnya masih semak-semak dan kita juga harus hati-hati takut ada hewan-hewan berdisa lainnya karena ayam hutan ini bersarang di tanah dan jarang sekali bersarang di bagian atasnya dia senang bersarang di semak-semak bukar tadi ada terdengar suaranya disitu sepertinya dia terbang di atas ya kita coba mendekatnya dan tadi kelihatan dia lari dari sini ya beginilah cara mencari sarang ayam hutan karena ayam hutan ini bersarang pasti semak-semak kita coba cari tempat lain lagi dan itu ada bekas jejaknya satu bekas jalan lewatnya ya ya itu juga bekas jejaknya kita coba cari lagi coba cari lagi disini banyak selali bekas jejaknya mencari sarang ayam hutan ini perlu kesabaran ya dan kita harus hati-hati di tanah sini di wilayah semak bukar nah ini ada satu lagi bekas jejaknya kita coba masuk di semak-semak ini ini ada bekasnya nah ini dia kita temukan satu sarangnya ini sepertinya baru telurnya baru dua ini telurnya baru sekali ini belu buah kita coba cari di tempat lain lagi siapa tahu menemukan sarang ayam hutan lagi selamat 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 menemukan sarang ayam hutan lagi Jadi jarak sarang tadi dengan yang ini yang kita temukan, kurang lebih berjarak sekitar 60 meter ya. Tidak sampai 100 meter. Ini dia. Ini sudah 3. Ini yang kita sentuh, karena kalau disentuh dia tidak akan mengeraminya. Karena ayam utah ini sangat sensitif sekali dengan aroma tuh manusia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus pertolongan saya untuk memburu hal-hal unik dan menarik, baik di kota maupun di hutan atau di pedesaan.